Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 maupun tidak terkena klaim hak cipta teman-teman untuk langkah yang pertama disini kalian masuk saja ke dalam youtube teman-teman dan kalian cari saja untuk yang namanya itu adalah free copyright Quran teman-teman nah setelah itu kalian masuk saja ke dalam filter dan kalian cari yang namanya channel disini teman-teman jadi jenisnya itu kalian klik di bagian channel oke disini ada beberapa konten yang sudah mengupload soal Quran itu yang tentunya itu no copyright ataupun aman dari pelanggaran teman-teman jadi kita pilih saja salah satu misalnya kalian pilih di bagian sini teman-teman nah disini dia itu sudah mengupload beberapa surat dari Al-Quran gitu banyak banget teman-teman tinggal kalian pilih saja salah satunya teman-teman oke disini saya sudah memilih salah satu surat yaitu adalah surat Al-Fatihah teman-teman oke setelah itu kalian untuk step yang keduanya yaitu adalah kalian harus download video ini dan kalian convert menjadi MP3 teman-teman oke disini kalian tinggal copy link saja lalu kalian convert saja untuk video ini menjadi MP3 nah untuk step selanjutnya teman-teman setelah kalian sudah mendownload ini semuanya kalian masuk saja ke dalam Google teman-teman nah di dalam Google ini kalian harus mencari makna dari si surat Al-Fatihah ini ya teman-teman nah berhubung disini yang aku contohin itu adalah surat Al-Fatihah ya aku akan cari saja untuk tentang surat Al-Fatihah ini di dalam Google nah kalian tinggal cari saja seperti ini biar kita itu tidak salah mengartikan di dalam surat itu karena nanti dosa teman-teman nah setelah kalian sudah mencari disini aku sudah ada ya satu buah website gitu yang sudah aku cari nah disini adalah soal Al-Fatihah untuk artinya dan maknanya teman-teman setelah sudah disini kalian tinggal siapin saja satu buah note maupun catatan agar kita itu bisa meng-copy paste nanti untuk si surat-surat ini dan artinya maupun maknanya ini teman-teman jadi disini aku sudah menyiapkan beberapa note maupun catatan gitu ya biasanya kalau di handphone itu memakai catatan jadi kalian tinggal copy saja lalu kalian pastikan saja di dalam note maupun catatan kalian teman-teman disini aku sudah meng-copy semuanya teman-teman beberapa gitu untuk sebagai contoh gitu teman-teman setelah sudah kalian sudah copy paste di dalam ini untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kalian harus membuka yang namanya itu adalah voicemaker teman-teman jadi kalian masuk saja ke dalam google dan kalian klik saja voicemaker.in teman-teman nah gunanya untuk apa sih itu semuanya nanti aku akan kasih step by stepnya dari awal sampai akhir sampai pengeditannya teman-teman jadi buat kalian semua jangan skip-skip video ini agar kalian itu bisa paham nanti teman-teman nah setelah kalian itu sudah membuka itu semuanya untuk langkah selanjutnya disini kalian harus mencari sebuah background yang tentunya itu bisa kualitasnya itu tinggi dan gak pecah gitu teman-teman jadi aku saranin buat kalian semua itu masuk saja ke dalam website yang namanya itu adalah mixit teman-teman nah disini adalah website yang sering aku gunakan untuk kebutuhan aku membuat konten teman-teman jadi disini untuk langkah yang pertama kalian itu masuk saja ke dalam mixit.co ya teman-teman setelah kalian sudah masuk disini kalian cari saja background video yang akan digunakan sebagai konten nanti teman-teman nah berhubung disini kontennya itu soal murotal ataupun Alquran gitu teman-teman jadi kalian itu tinggal cari saja di dalam sini kalian ketik saja maupun islami maupun apa itu terserah jadi disini aku akan contohin saja sebagai video di dalam natur sini ya teman-teman karena natur ini ya soal alam gitu ya jadi masih cocok lah masuk masih apa ya masih enak lah dibikin konten-konten murotal gitu teman-teman jadi disini ada beberapa video banyak banget teman-teman dan tentunya kalian bisa download ini semua dan tidak terkena copyright maupun kalian hak cipta tapi ada triknya dan ada syaratnya nanti kita akan omongin disini teman-teman jadi semisal setelah kalian buka disini dan kalian sudah pilih salah satu video semisal aku akan pilih di bagian sini teman-teman beautiful sunrise landscape nah setelah kita buka disini lalu disini untuk tombol downloadnya itu sudah ada teman-teman jadi kalian itu tinggal baca saja di bagian ini untuk deskripsinya dari si video ini kalau ada tulisannya itu adalah mix stock video free lisensi jadi kalian tuh bisa gunakan video ini sebagai kebutuhan konten kalian dan tentunya itu free copyright teman-teman nah selain itu disini kalian tuh bisa download juga untuk kualitas videonya itu mulai dari HD, Full HD, dan 4K nah apabila handphone kalian itu agak lumayan berat ya untuk mengedit video kalian ya pakai yang HD saja apabila kalian sudah lebih lagi untuk spesifikasinya ya kalian boleh pilih Full HD maupun 4K teman-teman nah disini aku akan contohin saja memakai Full HD lalu kalian klik saja di bagian download free Full HD ini teman-teman nah disini sudah terdownload nah untuk step selanjutnya teman-teman jadi disini itu kalian harus mencari sebuah back sound maupun background musik gitu untuk dipakai di dalam konten kita yang tentunya itu no copyright jadi kalian masuk lagi aja ke dalam mixi teman-teman dan kalian masuk ke dalam stock musik teman-teman nah disini itu banyak banget background musik yang bisa kita gunakan nanti yang tentunya itu free copyright teman-teman nah disini berhubung kontennya itu soal murotal teman-teman jadi aku saranin saja buat kalian semua itu genrenya itu memakai eksperimental atau moodnya itu memakai yang dramatik ataupun misterius teman-teman disini aku contohin saja memakai yang misterius nah disini kalian tinggal download saja salah satu back soundnya teman-teman semisal aku akan download di bagian sini yang forest research ini teman-teman tinggal kalian klik saja di bagian download setelah kalian sudah mendownload itu semua teman-teman antara background video dan back sound musik teman-teman jadi untuk langkah selanjutnya kalian masuk ke dalam website tadi teman-teman yaitu adalah voicemaker.in ini teman-teman dan kalian buka notes maupun catatan kalian yang sudah di copy tadi seperti ini contohnya teman-teman jadi disini itu kalian harus memasukkan yang maknanya saja ya teman-teman jangan yang artinya maupun yang tulisan bacaan Al-Quran ini teman-teman kalau artinya jangan sih yang pokoknya yang bagian maknanya ini teman-teman jadi disini aku akan copy saja di bagian sini kita copy dan kita masukkan ke dalam voicemaker ini teman-teman kita paste saja disini nah kalau kita scroll ke bawah teman-teman disini kalian tuh bisa memilih beberapa language maupun bahasa itu disini aku contohin saja memakai bahasa Indonesia ya disini ada beberapa bahasa bisa kalian pilih bebas teman-teman disini aku pakai bahasa Indonesia dan disini untuk voicemail itu kalian bisa memilih mau pakai siapa saja ada David, Henry, Putri, Salsabila, Ardi, Fitri dan lain sebagainya disini aku akan memakai Putri lalu setelah kalian paste disini sudah selesai ini dan kalian klik saja di bagian convert to speed teman-teman nah setelah kita klik di bagian convert to speed ini teman-teman jadi disini itu aku akan kasih catatan dulu buat kalian semua kalau di dalam voicemaker ini yang free itu hanya menyediakan 250 karakter saja teman-teman apabila kalian ingin membuat karakter tulisannya itu lebih kalian ya tinggal pakai yang premium saja disini aku contohin yang memakai free saja teman-teman jadi 250 karakter jadi setelah kalian paste disini kalian sudah klik di bagian convert to speed lalu kalian klik saja di bagian download MP3 teman-teman nah sudah terdownload untuk step selanjutnya disini kalian masukin saja semuanya satu persatu maknanya dari si surat Al-Fatihah ini teman-teman jadi kita masukin saja ke dalam si voicemaker ini teman-teman nah misal seperti ini lalu kita klik saja di bagian convert to speed lagi setelah sudah kalian klik di bagian download MP3 lagi teman-teman nah pokoknya kalian itu tinggal masukin step-step yang tadi itu semuanya disini tinggal kalian masukin saja ke dalam voicemaker ini teman-teman nah setelah kita sudah mendapatkan semua kebutuhan konten kita teman-teman jadi untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke dalam software editing kita untuk mengedit itu semua teman-teman oke setelah kalian buka untuk software editing video kalian teman-teman boleh memakai handphone, boleh memakai PC terserah kalian disini aku memakai PC dan memakai Final Cut Pro teman-teman dan disini saya juga sudah mengkelompokkan yang tadi sudah kita bikin teman-teman untuk back sound, bacaan surat Al-Fatihahnya gitu terus untuk back sound musiknya, background videonya dan makna-maknanya yang sudah kita bikin di voicemaker tadi teman-teman jadi setelah itu kita masukin saja semuanya ini ke dalam software editing kita teman-teman disini sudah aku masukin semuanya teman-teman untuk langkah yang pertama disini kalian itu membikin intro maupun apa terserah kalian tapi aku saranin buat kalian semua kalau kontennya itu soal murotal gak usah memakai intro dari channel kalian karena itu bisa mengganggu para viewer kalian teman-teman berhubung disini kontennya murotal gak usah lah ya kita kasih intro untuk seperti itu nah sebagai gantinya intro itu bisa kita ganti dengan tulisan seperti ini teman-teman jadi kalian tuh bebas memakai tulisan manapun gitu semisal disini aku akan contohin memakai yang ini saja teman-teman jadi kalian tinggal masukin saja semisal disini aku akan masukin surat Al-Fatihah gitu ya nah setelah kalian sudah memasukkan textnya ini teman-teman jadi disini itu bukan intro ya tapi judul gitu surat yang ingin kita bikin untuk step selanjutnya disini kalian masukin saja background videonya teman-teman nah disini berhubung pendek kita panjangin saja jadi slow motion saja teman-teman di handphone kalian maupun di software editing kalian semisal disini aku akan kasih slow motionnya itu berapa ya 50 kali oke 50 teman-teman dan kita bisa beginiin dan cek oke disini sudah agak pelan ya agak slow gitu oke untuk langkah selanjutnya disini kalian masukin back sound tadi yang sudah kita download di dalam mixit teman-teman nah semisal disini kita masukin saja oke sudah masuk untuk step selanjutnya disini kalian masukin bacaan Al-Qur'annya teman-teman jadi kita masukin saja ke dalam sini di bagian bawah sini teman-teman nah disini kita lihat nah ketika bacanya itu sudah selesai di bagian part ini teman-teman jadi semisal nah seperti itu kalian tinggal potong saja teman-teman di bagian sini kita potong kita akan bilah-bilah dulu untuk si surat ini teman-teman jadi audio si surat Al-Fatihah ini kita bilah-bilah dulu lalu kita lanjut oke disini kita harus potong Bismillahirrohmanirrohim nah setelah kalian potong-potong teman-teman disini untuk audionya sudah kita bilah-bilah gitu ya lalu untuk step selanjutnya disini kalian masukin saja sebuah teks teman-teman untuk membikin teks si Al-Qur'annya tadi teman-teman surat Al-Fatihah tadi ya teman-teman jadi disini kalian tinggal masukin saja teks bebas terserah kalian mau pakai teks manapun misal disini aku akan contohin saja yang ini yang custom ini teman-teman oke nah disini untuk teksnya ini teman-teman jadi kalian itu masuk lagi ke dalam notes maupun catatan kalian dan kalian copy saja untuk yang pertama yaitu adalah audibillahimnishyatunurijim kita copy di bagian sini dan kita paste di bagian sitting teman-teman oke disini sudah berubah ya disini ya untuk step selanjutnya disini kalian masuk lagi ke dalam teks dan masukin lagi teman-teman untuk sebuah artinya teman-teman jadi disini kita masukin lagi untuk arti dari ini yang tadi artinya ini kita copy lagi teman-teman dan kita pastikan lagi disini teman-teman nah setelah itu kita tinggal sesuaiin saja ukuran fontnya itu mau seberapa dan mau dibikin gimana terserah kalian lalu kita turunin di bagian ayat Al-Qur'anya teman-teman bikin di voicemaker tadi teman-teman nah untuk disininya kita mundurin saja teman-teman nah misalnya disini aku akan mundurin dulu sampai di belakang audio si makna ini ya teman-teman lalu disini kalian masuk lagi ke dalam teks teman-teman ke dalam teks dan kalian masukin disini lalu kita panjangin untuk teksnya ini teman-teman sampai sama ya dengan si audio makna ini teman-teman dan setelah itu kalian masuk saja ke dalam notes maupun catatan kalian copy saja untuk maknanya ini teman-teman kalian copy dan disini kalian pastikan saja di dalam teks yang ini teman-teman nah disini sudah aku masukin teman-teman semuanya disini nah jadi seperti itu teman-teman untuk proses pengeditanya disini adalah maknanya dan disini adalah surat afatihahnya teman-teman oke setelah sudah disini kita tinggal copy lagi untuk bagian si teks-teks ini teman-teman jadi kalian boleh masukin teks lagi untuk lanjut di bagian bawah di sebelahnya sini teman-teman oke semisal disini aku akan copy saja untuk ini di depannya dan untuk suratnya ini teman-teman untuk ayat yang kedua ataupun belum ayat yang kedua ini ya masih bismillahirrahmanirrahim jadi kita tinggal copy lagi untuk si bismillahirrahmanirrahimnya ini teman-teman nah setelah sudah pokoknya disini kalian itu harus memasukkan semua ini teks-teks ini teman-teman jadi tinggal kita copy paste copy paste seperti ini teman-teman nah berhubung disini biar gak terlalu kepanjangan videonya teman-teman disini aku sudah mengedit beberapanya beberapa gitu sudah sampai belakang sampai selesai gitu teman-teman biar videonya gak terlalu kepanjangan jadi untuk step by stepnya itu emang agak ribet sih disini karena kita harus mengkombinasikan antara teks, audio, dan video yang tidak terkena copyright jadi disini itu konten kita itu bakalan aman dari copyright karena kita sudah mengkombinasikan beberapa teks dan video dan audio yang tentunya itu aman dari copyright dan konten kita itu juga lebih beda lagi dari kreator-kreator lainnya teman-teman oke teman-teman semua mungkin videonya cukup untuk hari ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua apabila masih belum paham ada yang ingin dibersanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau kalian boleh follow juga sosial media aku ada di instagram maupun di tiktok teman-teman oke teman-teman semua jangan lupa bikin video jangan lupa bikin konten dan selalu konsisten see you next video teman-teman